Halo, ketemu lagi bersama saya Nih. Pada video kali ini, saya menghadiri suatu acara Product Knowledge dari produk Fasanta, Project Fasanta. Produk ini ada di wilayah Cikarang, Cipitung. Saat ini saya sudah berada dengan salah satu koordinator. Bisa perkenalkan namanya? Iya Pak. Perkenalkan, halo. Nama saya Rio dari ANA. Satu saya sebagai koordinator primary project. Kali ini ada launching produk Fasanta. Ini adalah salah satu koordinator dari ANA Property ya, betul ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak Mario, untuk calon investor khususnya di kota Surabaya ini. Kenapa mereka harus memiliki produk Fasanta ini? Kalau saya lihat, ini potensi untuk investor di Surabaya untuk sewa-menyewa bisnis, sewa-menyewa apartemen. Ini sangat prospek sekali. Karena pilihan untuk Fasanta Inopark ini, di lokasi di, di lokasi kilometer 24, ruas tol Jakarta di Kampe, ini sasaran untuk target market kita adalah ekspertariat Jepang, yang bekerja di lokasi industri MM2100. Ya, banyak di situ pekerja-pekerja Jepang, banyak parkur pabrik yang dari Jepang, seperti Toyota, Kawasaki, Yamaha, dan lain-lainnya juga. Ya, saya dengar di kawasan industri ini belum ada khusus ya tempat untuk unian ya. Betul, jadi ini mungkin proyek Fasanta ini yang baru pertama kalinya ya. Betul, jadi Fasanta Inopark ini superblok pertama di Bitung Cikara ini. Dengan luas total lahannya 100 hektar, total 17 power. Nah, diri dari 10 power apartemen, 1 hotel, 2 service apartemen, dan 216 rupiah atau shop cost. Oh, ada rupiahnya, masalah juga ya. Ada kawasan yang kita, istilahnya, copas dari Jepang ya. Oh, jadi ini lingkungannya berkonsep Japanese ya. Japanese, betul. Istilahnya kita sebut dengan nama welcome to the first integrated Japanese store. Karena memang keawasan industri MM2100 ini, banyak industri-industri otomotif yang ada di situ ya. Betul sekali. Seperti Toyota, Yamaha, Yamaha. Jadi semua kagak kerjanya banyak yang dari Jepang ya. Betul, prioritas. Dan mereka semua tentu memerlukan tempat hunian. Betul. Yang dekat dengan tempat kerjanya ya. Tempat kerjanya benar. Jadi saat ini mereka huniannya, tempat tinggalnya jauh ya. Jakarta mungkin. Betul. Kilometernya mereka lumayan dibilang cukup jauh ya. Jadi kalau ada hunian yang lebih dekat, otomatis mereka pasti pindah nanti. Oke. Berarti sangat prospek sekali bukan? Betul. Mantap pasang. Oke. Pak. properti ya Pak. Boleh perkenalkan Pak? Ya, saya Suhito Gunawan, selaku salah satu lead agent dari produk Fasanta. Pak tadi kan saya sudah ngobrol dengan salah satu koordinator. Nah kebetulan koordinator ini kan juga dari A, dari ANA Citraland kebetulan. Nah tadi saya ngobrol, mengapa investor di Surabaya ini, karena ini kan acaranya di Surabaya kan ya. Jadi sasarannya kan para investor yang ada di Surabaya. Jadi mengapa investor itu harus memiliki projek Fasanta ini, baik dari rukunya, komersialnya, maupun kundiannya, residennya? Oh ya, baik. Jadi begini, ada keunggulan daripada Fasanta adalah dia memiliki sistem yang bagus ya. Dari, ada night market, selain itu ada institut teknologi Bandung yang akan berdiri di sana. Dan di sekitarnya juga ada rumah sakit. Selain itu, lahan yang ada di Fasanta ini totalnya adalah 2.700 hektare. Wah, besar sekali lagi. Iya, besar sekali. Dan untuk apartemen saja, untuk huniannya, itu sekitar 100 hektare. Jadi, tidak rugi untuk berinvestasi di Fasanta ini. Dan banyak orang-orang pekerja yang di sana adalah orang luar, yaitu orang Jepang, orang Korea. Dan mereka jadi sasaran untuk mereka tinggal di sana. Orang Jepang tidak membeli, tapi menyewa. Jadi, investornya adalah kita sendiri. Selain itu, ada yang namanya VIP Club yang akan membantu para investor Surabaya untuk memanage semuanya. Ada yang ngurusi gitu ya di sana? Iya, betul. Jadi, memanage semua, manajemenin semua. Jadi, para investor di Surabaya tidak perlu khawatir untuk menginvestasikan uangnya kepada Fasanta ini. Sangat menarik sekali ini. Sangat. Juga untuk rukunya. Saya lupa untuk rukunya. Itu juga dikelola oleh dipindu dari Jepang juga. Oke. Jadi, bagi Anda yang mau investasi di sana, di Fasanta, semua sudah dipermudah untuk Anda. Jadi, sangat menarik sekali. Fasilitasnya juga banyak. 28 in one. Dan yang tidak kalah menarik adalah harga per meter. Hunianya adalah kurang lebih 13 juta per meter. Wah, sangat murah. Sangat murah. Kalau di Surabaya sudah 20 juta lebih ya, Pak Nil ya. Iya. Iya, sangat murah. Saya rasa ini salah satu yang bisa jadi pilihan untuk menginvestasikan di mana Anda ingin berinvestasi. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Selamat berinvestasi. Baik, bye. Nanti kita lanjut terus ya, karena acaranya belum selesai. Ayo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.